Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para teman-teman, para ikhwata al-iman Para pemirsa dimanapun anda berada Semoga dan semoga kita semua senantiasa Dicintai dan dimuliakan oleh Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Wabil khusus kepada para pengikut setiap channel ini Saya doakan mudah-mudahan Para teman-teman selalu diberikan risiko yang berokah Berlimpah ruah Kemudian apapun profesi para teman-teman Apapun pekerjaan para teman-teman Saya doakan mudah-mudahan senantiasa diberi kelancaran Dan diberi kemudahan oleh Allah SWT Paling penting, ya ini yang paling penting Mudah-mudahan para teman-teman Senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas Sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing Amin, amin ya rabbal alamin Baik para teman-teman, para ikhwata al-iman Dimanapun anda berada Kali ini kita ngobrol-ngobrol masalah Seputar umroh ya Seputar umroh apa sebab? Karena saat ini sedang maraknya Seseorang itu pada ingin mau melakukan ibadah umroh Namun ragu gitu kan Ragu apa sebab? Karena keraguan itu muncul Atas keterjadian yang mungkin mereka pernah alami Mungkin trauma atau apa gitu kan Karena jauh-jauh sebelumnya itu Bapak Ibu sekalian banyak sekali ya Travel itu artinya yang bermasalah gitu kan Apalagi jemaah ini Tahu persis lah Kita mungkin di beberapa media kabar gitu kan Banyak jemaah yang tertipu Banyak jemaah yang sampai di sana juga Walaupun sudah nyampe di Arab Saudi Di Mekah dan Madinah Bapak Ibu terkadang ini ya Yang terkadang itu terlantar gitu kan Hotel yang gak jelas lah Yang tadinya dijanjikan dekat dengan masjid Pernyata jauh sampai satu kilo Bahkan ada yang kiput bis Dan lain sebagainya Jadi hal-hal yang seperti ini Mungkin memang Apa ya Perlu masukkan juga Kepada para calon jemaah umrah Agar lebih bijak lagi memilih travel Agar lebih hati-hati lagi memilih Memilih travel Apa sebab? Karena agar tidak terjadi ya Tidak terulang lagi Kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Seperti tahun-tahun lalu Berapa ribu orang ya Berapa ribu jemaah ya Bahkan mungkin jutaan jemaah yang tertipu Yang mana mereka itu Diiming-imingin segala macam lah Kemudian harga paket yang jauh lebih murah Daripada travel yang lain Namun ujung-ujungnya apa? Kecewa Nah kali ini Para teman-teman Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya akan ngasih tips ya Jadi Kalau bapak ibu mau pergi umrah Pastikan Lima Ini lima pasti umrah Lima poin Lima poin pasti umrah Yang pertama Travelnya harus berizin Kemudian jadwal terbangnya Kemudian Jadwal keberangkatannya Kemudian hotelnya Kemudian visanya Ini lima ini Insya Allah Kalau kita betul-betul teliti Insya Allah Kita tidak akan kecewa Insya Allah Kita akan berangkat Kedua tanah suci Mekah dan Madinah Seperti itu Jadi Insya Allah Bapak ibu sekarang Ikuti terus Video ini Jangan sampai di skip Supaya kita Enggak gagal Faham ya Nanti insya Allah Saya akan memberikan Beberapa Cara Terbaik Untuk memilih travel Jadi sekali lagi Apabila Anda Ingin berangkat umrah Pastikan Lima Ya kan Lima poin ini Nanti Bapak ibu sekalian Pasti umrah Yang pertama Yaitu Pastikan travelnya Ya Pastikan travelnya itu Pertama Kita harus Biasanya kita Kalau sudah masuk Ke kantor Itu kan biasanya Ada nih Di tembok-tembok kantor Di dinding-dinding kantor Bapak ibu Biasanya itu Ada semacam Lembaran Gitu kan Yang ada Figura gitu Itu ada Ijin haji Ijin umrah Nanti ketahuan Namun Sekarang bapak ibu Sekalian Para calon jemaah umrah Ini sekarang Sudah banyak Yang cerdas Salah satu Di antaranya Saya akan Ngasih tips Bagaimana kita Untuk mengetahui Travel itu Punya izin Ya kan Travel itu Punya izin Yang pertama Ini nanti Saya akan kasih Tutorial videonya Nanti bapak ibu Sekalian Download di salah satu Aplikasi Yang ada mungkin Di playstore ya Saya kasih tahu Tata caranya Seperti apa Nanti simak videonya Nah caranya mudah Bapak ibu Kalau kita sudah Mendaftar umrah Di salah satu Biro Atau sebelum Mendaftar umrah Kita itu Pertama-tama Ya kan Untuk melihat Bahwa Travel itu Sudah punya izin Resmi Kita download dulu Aplikasinya Ya Aplikasinya Kita ketik Umrah Umrah Cerdas Umrah Cerdas Ya kan Nah Kita nanti Install nih Bapak ibu Nah Kita install Kita tunggu sebentar ya Sampai installnya Sudah Terinstall Nah Jadi bapak ibu Ini sambil lalu Menunggu install Aplikasinya ya Jadi bapak ibu Nanti Ketika mau Mendaftar di salah satu Biro Kalau Misalkan Bapak ibu itu Ragu Ya Kepada salah satu Biro Jadi Cukup Menginstall Dan melihat Bahwa Biro itu Sudah punya izin Atau belum Begitu ya Karena sekarang ini Bapak ibu sekalian Rawan ya Untuk Apa namanya Travel Travel itu Yang hanya Numpang proses Konsersium Dan lain semacamnya Baik ini sudah terinstall Ya kan Umrah Cerdas Kita buka Langsung Sambil lalu Nunggu Umrah Cerdas ya Jangan lupa Umrah Cerdas Inovasi Loading Disini ada PPIU Kita masuk Ke gambar Kaabah Dulu Nah Kita ketik Disini Bapak ibu Ketik Cari PPIU PT Najah Tur Misalkan Ini Salah Satu Biro Yang Memang Sudah Mempercayai Saya Sebagai Gaitur PT Najah Tur Semarang PT Najah Tur And Travel Sudah Kelihatan Disini Sudah Kita Klik Sudah Keluar Disini Bapak ibu Nah Ini sudah Keluar Bapak ibu Sekalian Ini Sudah Ada Langsung Nomor Teleponnya Kemudian Nomor SK Nomor SK 232 Tahun 2019 Tanggal SK Direktur Muhammad Muhtar Ini sudah Jelas Bapak ibu Sekalian Bahwa Ini sudah Masuk Ke Kemenak Jadi Enggak Usah Diragukan Lagi Bapak ibu Sekalian Kemudian Alamatnya Sudah Jelas Jalan Gajah Raya Komplek Masjid Agung Nomor 104 Keluruhan Sambirejo Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang Jawa Tengah Kemudian Ada disini Emailnya Juga Dan Nomor Teleponnya Seperti itu Jadi Sudah Terdaftar Disini Bapak ibu Sekalian Sehanya Ngasih Masukan Atau Saran Jadi Bapak ibu Sekalian Sebelum Mendaftar Umroh Sebaiknya Karena Ini Sering Terjadi Bahwa Kadang Jemaah Umroh Terlantar Di Bandara Kemudian Nyampe Disana Kadang Gak Jelas Hotel Dimana Seperti Apa Jadi Alangkah Baiknya Kita Download Dulu Di Playstore Yaitu Umroh Cerdas Seperti Ini Sudah Saya Instal Tinggal Bukanya Seperti Itu Sudah Setelah Itu Kita Langsung Buka Ke Aplikasinya Umroh Cerdas Dimana Disini Nanti Akan Ketahuan Kalau Biro Itu Hanya Numpang Proses Atau Tidak Sudah Terdaftar Di Kemenak RI Atau Belum Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Ini Menurut Saya Langkah Langkah Yang Harus Kita Perlu Perhatikan PPIU Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh Klik Yang Gambar Kaabah Kemudian Klik Disini Di Pencarian Kemudian Ketik Nama Birunya Atau Nama Travelnya Yang Bapak Ibu Sekalian Daftar PT Apa Travel Apa Seperti Itu Seperti Saya ketik PT Najah And Travel Ya kan Ini Sudah Keluar Ijin Umroh Keluar Disini Alamannya Sudah Sudah Komplet Masya Allah Itu Aja Bapak Ibu Sekalian Ini Ijin Umroh SK 232 Tahun 2019 Itu Keluar SK Nah Itu Tadi Bapak Ibu Yang Dimuliakan Salah Satu Tutorial Atau Cara Kita Agar Mengetahui Sebelum Kita Berangkat Umroh Bahwa Travel Itu PT Itu Misalkan Kita Daftar Umroh Atau Daftar Haji Apa Itu Betul Punya Ijin Atau Tidak Contohnya Seperti Ini Ijin Ijin Umroh Atau Ijin Haji Bahwa Travel Bapak Ibu Sekalian Sudah Resmi Menjadi Bagian Dari Salah Satu Apa Istilahnya Travel Yang Terdaftar Di Kemenak Atau Kementerian Ini Saya Kasih Tahu Ini Ijin Ijin Umroh Atau Ijin Haji Ada Dua Lembar Disini Seperti Ini Kalau Travel Sudah Punya Ijin Seperti Ini Berarti Itu Travel Resmi Bukan Odong Odong Oke Itu Tadi Bapak Ibu Sekalian Poin Yang Pertama Yaitu Harus Punya Lima Pasti Umroh Yang Pertama Pastikan Travel Berizin Seperti Itu Yang Kedua Pastikan Jadwal Keberangkatannya Misalkan Bulan Apa Tanggal Berapa Itu Harus Pastikan Jadwal Keberangkatannya Jadi Nanti Tolong Betul Perhatikan Kita Sekarang Sudah Jamannya Cerdas Sehingga Saya ingin Kepada Para Calon Jumah Umroh Bisa Bijak Memilih Travel Yang Berizin Seperti itu Bapak Ibu Sekarang Kalau Kalau Kita Tahu Jadwal Keberangkatannya Kita Akan Mendapat Buku Panduan Semacam Ini Nah Bahwa Tolong Di Zoom Di Buku Panduan Semacam Ini Kemudian Nanti Saya Beri Contoh Sedikit Nah Ini Namanya Schedule Keberangkatan Retinery Bahwa Ini Bapak Ibu Sekalian Berarti Kita Sudah Dijadwalkan Kemudian Disini Apa Nama Hotelnya Tolong Perhatikan Apa Nama Pesawatnya Kemudian Nanti Program Selama Kita Di Mekah Dan Madinah Seperti itu Bapak Ibu Ada Lagi Disini Daftar Nama Jemaah Dan Yang Ketiga Bapak Ibu Sekalian Pastikan Pesawatnya Jadi Kita Jangan Tergiur Dengan Omongan Sementara Kita Nanti Misalkan Ada Yang Agak Kuah-kuah Sepu-sepu Itu kan Biasanya Pengennya Direct Direct Itu Maksudnya Kalau Misalkan Kita Dari Jakarta Langsung Ke Madinah Dari Jakarta Langsung Kemana Bejeda Seperti itu Yang Terkadang Kita Itu Yang Dijadikan Misalkan Garuda Atau Pesawat Saudi Ireland Itu kan Merupakan Salah Satu Maskapa Yang Memang Betul-betul Apa ya Boleh dikatakan Terbaik lah Istilahnya Langsung Menerbangkan Jemaah Tanpa Transit Itu kadang Nah Seringkali Saya Temukan Dan Bahkan Saya Sering Ngobrol Sama Jemaah Seringkali Saya Ngobrol Sama Jemaah Entah Itu Di Hotel Kemudian Di Masjid Nabawi Di Tempat-tempat Yang lain Itu kadang Waduh Ngeluh Banyak Yang Ngeluh Waduh Itu Pesawat Ngeluh Kemudian Cara Penyajian Ngeluh Bahkan Pokoknya Macem-macem Keluhan Jemaah Masalah Maskapai Atau Penerbangan Jadi Tolong Betul-betul Diperhatikan Karena Biasanya Selain Gak Udah Sama Ini suka Transit Jadi Yang pertama Apa tadi Travelnya Berizin Kemudian Kedua Jadwal Keberangkatannya Dan Yang ketiga Terbangnya Ya kan Jadi Tiga Nah Yang keempat Pasti umrah Apa itu Hotelnya Hotelnya Ya Perlu saya Sampaikan Melalui video Singkat ini Ini kita Ngobrol-ngobrol Masalah Seputar Umrah Ya Seputar Umrah Jadi Kalau boleh Saya sarankan Bapak Ibu Sekalian Ini nanti Kan Suka Ditawarkan Apa ya Nama-nama Hotel nih Misalkan Ini hotelnya Apa Bintang Tiga Hotelnya Bintang Empat Dan Seterusnya Nah Kalau yang Bintang Lima Ini harganya Sekian Jadi Bapak Ibu Sekalian Ini Perlu diperhatikan Mendingan Milih yang agak Lebih mahal Sedikit lah Apa sebab Karena kadang Yang Kalau kita ukur Jarak antara Masjidil Haram Dengan hotel Yang kadang Dijanjikan Seratus meter Kadang suka lebih Apalagi Kalau di bulan-bulan Yang padat Padat pengunjung Misalkan Pas bulan-bulan Libur Liburan sekolah Negara Arab Karena biasanya Kalau liburan sekolah Di Arab Saudi Bukan hanya Pendatang Seperti Negara Indonesia Kemudian Malaysia Dan dari negara-negara Yang lain Tapi bahkan Penduduk lokal pun Ini kadang Suka Nyewa Hotel Dekat Masjidil Haram Misalkan Orang-orang Dari Riyad Itu Suka Nyewa Hotel Dekat Masjidil Haram Sehingga Kadang Kita itu Tidak Kebagian Hotel Yang dekat Artinya Hotel Yang agak Lebih Jauh Seperti itu Sehingga Para bloker Hotel itu Kadang Kesulitan juga Pas musim-musim Padat Seperti itu Bapak-Ibu Sekalian Perlu diperhatikan Nah Kaitannya dengan Hotel ini Perlu saya Sampaikan Bapak-Ibu Sekalian Kadang Ini Banyak Jemaah Ketika Sampai Di sana Suka Membanding-bandingkan Hotel Ini yang pertama Perlu saya Sampaikan Bahwa Hotel Bintang 4 Di sana Bapak-Ibu Sekalian Itu Jangan Disamakan Dengan Hotel Bintang 4 Indonesia Apa sebab Alasannya yang pertama Karena disana itu Tempat transit saja Tempat transit Untuk ibadah Sehingga kadang Orangnya yang belum Keluar dari kamar Yang check out Ya Itu sudah Sudah antri Di luar Gitu kan Jadi Membersihnya itu kan Asal-asalan juga Gitu kan Serba Harus Dipercepat Gitu kan Jadi Gak Gak bisa maksimal Kondisi hotel Kondisi kamar Itu gak bisa maksimal Itu yang pertama Seringkali saya temukan Waduh Ini kan hotelnya Bintang 4 Kok gak sama ya Seperti di Indonesia Jangan pernah Disamakan Bapak-Ibu Sekalian Karena Gak bakalan sama Hotel Bintang 4 Di sana Itu Hanya tempat Transit kita Untuk melepaskan Lelah Sebentar Kemudian Lagian Tujuan kita Kesana itu Kan ibadah Jadi Mohon Jangan sampai Bapak-Ibu Sekalian Hotel Di sana itu Dijadikan Apa ya Pusat Perhatian Utama Gitu kan Nanti saya Kalau sudah sampai Di Mekah Di Mualingah Saya pengen Dudu di hotel Menyak Itu Anggapan orang yang Salah Lihatnya salah Artinya Kalau di Mekah Atau di Madinah Memang gak bisa Disamakan dengan Hotel yang ada Di Indonesia Bapak-Ibu Sekalian Kalau di Indonesia Kan hotelnya Kalau bintang Wah Ya fasilitasnya Luar biasa Bapak-Ibu Sekalian Seperti itu Nah itu mungkin ya Yang harus jadi Poin Keempat Yang perlu diperhatikan Nah yang kelima Pasti umrah Itu apa Yang kelima Itu Visanya Jadi jangan Mau Apabila Nanti Bapak-Ibu Sekalian Kalau Paspor kita Gak tempel Visa Kita jangan Mau Diberi Jadwal keberangkatan Ayo-ayo Kita berangkat nih Kita sudah siap Misalkan Dada Kita harus jelas Mana Pak Visa kita tempel Apa enggak Gitu kan Kalau dulu Saya kasih contoh aja Kalau dulu Jadi Mungkin Sebelum pandemi lah ya Masih menggunakan Semacam ini Tolong di zoom Ini visanya Seperti ini Jadi Ditempelkan di mana Di paspor Ya kan Ditempelkan di paspor Cuman Beda lagi Para apa ya Sistem sekarang Sudah memberikan Lembaran khusus Seperti ini Saya kasih contoh Ini visa Umur saya Yang sering Nah Yang menggunakan Lembaran semacam ini Ini visanya Harus Pasti visanya Jadi disini Sudah tercantum Namanya siapa Bin siapa Kemudian Nomor paspor Tanggal lahir Visa Atau Apa namanya Perusahaan yang mengeluarkan Visa itu Perusahaan apa Misalkan Kalau di Arab Saudi Itu yang terkenal Dengan Mazaya Ada lagi Banyak sekali ya Travel Apa ya Yang punya partner Di Arab Saudi itu Seperti Muassasah Mazaya Dan lain sebagainya Ini banyak sekali Jadi Pastikan Bapak ibu sekalian Visanya Jadi itu Bapak ibu sekalian Lima poin Kita Insya Allah Pasti umrah Ya kan Pertama Travelnya Kedua Jadwal Keberangkatannya Yang ketiga Yang ketiga Terbangnya Yang keempat Hotelnya Yang kelima Visanya Insya Allah Kalau ini Kelima ini Sudah Bapak ibu sekalian Kriteria ini Sudah diketahui Jelas Baru bapak ibu sekalian Tidak usah Rabu Memilih travel Insya Allah Akan berangkat Sampai ke Dua tanah Sudi Maka Dan Saya doakan Mudah-mudahan Melalui video singkat ini Bapak ibu sekalian Bagi para teman-teman Para Ikhwah Dimana pun anda berada Bagi yang belum Punya niat Mari kita Tanamkan niat Tulus ikhlas Karena Allah Untuk melakukan Ibadah umrah Kedua tanah suci Karena bagi umat islam Masih punya Kewajiban Untuk melakukan umrah Satu kali Seumur hidup Dan selebihnya sunnah Dan bagi yang sudah Mendaftar Biro travel umrah Saya doakan Mudah-mudahan Perjalanan Prosesi Perjalanan Bapak ibu sekalian Kemudian rutinitas Selama melakukan Rutinitas Di dua tanah Sudi Mekah Dan Madinah Mudah-mudahan Beri kelancaran Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan mudah-mudahan Ketika kembali ke Indonesia Mendapat predikat umrah Yang mabrur Yang tanpa balasan Kejuali surganya Allah Subhanahu Wata'ala Amin Amin Ya Puji Besa'in Ini saja Yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Berhenti Akhiran Bismillahitaufiq Walhidayah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Baitullah